Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Akhir-akhir ini, santer di timeline saya tentang penggabungan antara bank-bank syariah, pelat merah, yaitu Bank Rakyat Indonesia, BRIS, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Karena penasaran, saya berusaha cari tahu kinerja mereka dan saya bikinkan ranking. Begini hasilnya. Ranking 1, BNI Syariah. Ranking 2, BRI Syariah. Ranking 3, Mandiri Syariah. Kenapa saya merankingkannya seperti itu? Kalau tertarik, silakan nonton terus video ini untuk detail analisinya. Oke, disclaimer ya. Ini video amatir dengan riset amatir. Jadi tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Pencara saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya bahas di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, tidak masalah. Silakan tonton sampai selesai. Oke, untuk menilai kinerja ketiga bank ini, saya memakai beberapa ukuran kesehatan bank. Kesehatan bank dan profitabilitasnya. Oke, sorry. Oke, yang pertama adalah pendapatan earnings history. Ini saya akan coba lihat bagaimana pertumbuhan laba ketiga bank ini. Yang kedua, rasio imbal balik atau net interest margin, NIM, NIM. Kalau di bank noncariah, net interest margin secara pengertian sederhananya, pengertian saya adalah selisih antara bunga pendanaan dengan bunga yang diberikan ke simpanan. Kalau di bank biasanya, bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga tabungan atau deposito. Selisih bunga pinjaman terhadap bunga tabungan tersebut akan jadi pendapatan bank. Berikutnya lagi, yang saya gunakan adalah non-performing financing netto atau NPF. Secara singkat, NPF adalah rasio dari jumlah pendanaan bermasalah, pendanaan yang bermasalah, terhadap pendanaan total. Pendanaan ini biasanya karena telat bayar, bahkan sampai gagal bayar. Oke, berikutnya lagi, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Pengertian saya adalah jumlah cash yang bank miliki terhadap kewajibannya. Kewajiban dalam hal ini, jumlah tabungan dan deposito di bank. Sebagai contoh, bank harus punya cukup cadangan modal untuk melayani nasabah yang mau melakukan penarikan. Oke, terakhir adalah akses ke millennials. Adalah seberapa mudah akses ke kalangan investor seperti saya ini untuk bisa jadi bagian dari pemilik bank. Dalam hal ini, sebagai pemegang saham. Nah, sekarang metode penilaiannya telah jelas. Mari kita lihat satu persatu. Oke, di grafik ini yang ada di layar, saya plot laba dari ketiga bank syariah dari tahun 2011. Hampir sembilan tahun terakhir. Di sini kita lihat laba BNI syariah stabil sekali dan cenderung meningkat. Bahkan makin cepat di lima tahun terakhir. Untuk itu, saya kasih tiga bintang untuk BNI syariah. Kemudian, BNI syariah juga lumayan stabil, akan tetapi lebih cenderung mendatar. Saya kasih skor dua bintang. Terakhir, manjiri syariah yang lumayan liar pergerakannya. Bahkan sempat merugi di tahun 2016. Untuk itu, saya kasih skor satu bintang. Oke, kemudian mari kita lihat rasio imbal balik dari ketiga bank ini. Di mana rasio imbal balik adalah selisih keuntungan pendanaan dan biaya tabungan. Sini, angka makin tinggi makin bagus. Kita lihat di grafik, BNI syariah memiliki NIM paling tinggi. Walaupun cenderung menurun di lima tahun terakhir ini ya. Karena tertinggi, saya kasih skor tiga bintang. Di tempat kedua adalah mandiri syariah. Saya kasih skor dua bintang. Dan yang paling rendah adalah BRI syariah. Saya kasih skor satu bintang saja. Oke, lanjut lagi. Di grafik ini adalah grafik prosentase pendanaan bermasalah. Dari total pendanaan bank keusaha-usaha. Untuk ukuran bank sehat, makin kecil makin bagus. Di mana artinya resiko gagal bayar makin berkurang. Kalau angkanya makin kecil. Kita lihat lagi, BNI syariah dalam pendapat saya masih lebih unggul dari dua bank lainnya. Di mana NPF atau non-performing loan-nya lumayan stabil di sekitar 1,5%. Untuk itu, saya kasih skor tiga bintang. Kemudian mandiri syariah, saya kasih skor dua bintang. Walaupun NPF mandiri lebih rendah dari BNI syariah di 2019. NPF mandiri sempat membubung tinggi antara 2012 sampai 2014. Yang akhirnya menurun di lima tahun terakhir. Oke, yang terakhir adalah BRI syariah dengan satu bintang. Ini saya agak khawatir karena tren NPF-nya meningkat. Di tahun 2019, sepertinya bisa dikurangi secara drastis. Tapi masih jauh lebih tinggi dari dua bank lainnya ya. Semoga hari tahun-tahun mendatang akan turun terus. Di sini, di layar, saya plot rasio kecukupan modal dari ketiga bank. Rasio kecukupan modal atau Capital Education Ratio, singkatannya CAR, intinya adalah cadangan modal yang disediakan oleh bank untuk jaga diri dari kemungkinan rugi dari pendanaan-pendanaannya atau kewajibannya kepada nasabah deposito. Akhirnya di sini BRI syariah sempat ranking satu ya, karena memiliki CAR yang paling tinggi. Ini juga ada kaitannya dengan NPF-nya yang tinggi, jadi cadangan modalnya juga harus relatif lebih tinggi. Kemudian di posisi kedua, ditempati oleh BNI syariah, di mana CAR-nya lumayan stabil selama 9 tahun terakhir, antara 15 sampai dengan 20 persen. Untuk itu, saya kasih skor dua bintang. Terakhir adalah Mandiri syariah, di mana CAR-nya antara 11 sampai dengan 16 persen, paling rendah di antara ketiga saudaranya. Untuk itu, saya kasih skor satu bintang. Oke, sebagai kesimpulan, mari kita lihat di layar. Menurut saya, BNI syariah mempunyai kinerja paling bagus di antara tiga bersaudara yang saya coba analisa di sini. BNI syariah paling tinggi di skor pendapatan imbal hasil paling kecil di pendanaan bermasalah. Total nilai BNI syariah adalah 11 bintang. Urutan kedua ditempati BNI syariah. Satu hal yang bikin BRI syariah mendapat ekstra 3 bintang adalah dia terdaftar di bursa efek. Karena terdaftar, investor kecil seperti saya punya kesempatan untuk jadi salah satu pemiliknya. Hal ini tidak bisa dilakukan untuk kedua saudaranya yang lain ya. Oke, sekarang paling belakang adalah mandiri syariah dengan 6 bintang. Oke, sekian. Sekilas analisa saya tentang bank syariah yang sebentar lagi bergabung menjadi satu. Kalau ada kesalahan dan ketidakakuratan, mohon dimanifkan dan jangan ragu untuk kasih tahu saya ya di komentar. Makasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.